Pemirsa pasca naiknya harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat beberapa waktu belakangan nampaknya memberi dampak positif bagi penjualan sepeda listrik di Kuala Tunggal. Hal ini terlihat dari naiknya angka penjualan sepeda listrik di daerah tersebut. Sepeda listrik nampaknya saat ini menjadi solusi bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat terkhusus di kota Kuala Tunggal dalam mengatasi kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Diketahui daya tahan sepeda listrik ini mampu beroperasi selama 4 jam, bahkan sangat praktis dan dapat dicas, serta tidak membutuhkan BBM untuk menjalankan fungsinya. Hal ini pun nampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kota Kuala Tunggal. Sepeda listrik pun belakangan ini sangat diburu masyarakat Kuala Tunggal hingga penjualannya pun saat ini menjadi peningkat. Hal ini seperti diunggapkan Rido, salah seorang penjual sepeda listrik di Kuala Tunggal. Rido mengatakan bahwa penjualan sepeda listrik sebelumnya hanya pada kalangan tertentu saja sebab belum sangat dibutuhkan, namun setelah harga BBM naik, sepeda listrik pun kini menjadi incaran masyarakat Kuala Tunggal. Untuk harga sepeda listrik yang ia jual dimulai dari harga Rp 5,5 juta hingga Rp 7,5 juta, tergantung jenis dan merek sepeda listrik yang diinginkan. Selain itu, ia juga menyediakan sepeda sepeda ataupun servis di tempatnya. Meski demikian, ia optimis penjualan sepeda listrik akan kiam meningkat dan menjadi kebutuhan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat di kota Kuala Tunggal sebab berbagai merek, bentuk dan warna yang menjadi penarik masyarakat terutama bagi kaum muda. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.